PTS itu, dulu aku punya harganya 800 ribu, sekarang harganya sudah 30an GELAH! Pasti! 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah Oke Apalagi menjual Vespa, itu lebih salah GENER 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 Bang, kapan dibawah Vespa? Dikiranya kita orang kaya, dibawah Vespa Bunda itu pernah pengen, mas aku pengen ikut jual Vespa Loh, Pak, ini gimana? Masa, ini acaranya Pasal acaranya Vespa, acaranya dulunya Ini acaranya karpet vario kan rambutnya Aneh dong! Di pasal naik seprik lho Gak pas dong Gimana, bingung gak? Dulu pernah ada dari BNN BNN, kota Surakarta pernah pengen giveaway Aku masukin GENER 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 Eh, iyaaa Aku coba lihat Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Custom Culture Klas Pekerja Dan di video kali ini kita tidak akan mereview sebuah motor Tapi kita sedang pansos Bersama Pancer Re Motor di Kota Solo Kalo misalnya denger Kota Solo dan seputar motor Pasti Mas Abbas ini Waduh, jadi gak enak Halo Mas Abbas Halo Gimana kabarnya? Baik, baik banget Jadi, susah banget nih cari apa ya? Kayak waktu Dari tahun... Gak, itu dari akhir 2020 Kayak, eh, Cafe Racer Semarang Kita kan sempet ketemu Sempet ketemu terus pengen toyo Collab Iya, ayo kolaborasi gitu Nanti Corona Ikir sampai 2 tahun Baru bisa kejadian malam ini Dan ini pun waktunya mepet banget Tanpa basa-basi Kita langsung dash, dash, dash Jadi, yaaa... Udah apa-apa lah Besok-besok kita bikin project lagi lah Boleh tuh, putaran bareng gitu loh Aku ingin reading bareng terus Loh kita tuh sempet kebetulan apa? Sama-sama riding bareng ya Waktu itu pas acara gegujangan ride di Boya Lali Betul Dan itu... Itu juga mendadak loh ya Temen-temen solo itu asik ya? Asik Kalau temen-temen solo Karena... Banyak... Dari beberapa komunitas Yang akhirnya Kumpul jadi satu Yang di gegujangan ini Hmm... Oke, jadi itu bagian dari... Ehm... Ma... Komunitas lainnya ya? Banyak ya? Banyak? Enggak, cuma Vespa aja Atau ini aja ya? Hmm... Lebih tepatnya sih Motorcycle Etusiast ya Oh, karena... Kalau kita ngomongin Ini khusus custom Khusus Vespa gitu kayaknya Terlalu mengucapkan Iya, bener-bener Yang penting kan kegiapannya Itu wheels entusias Nah, itu Nah, itu Di Boya Lali juga ada ya? Selasa Vespa Oh, Selasa Vespa Pasti gak ada mas sampai gitu Jadi kita akan ngobrolin itu Mas Apes Tentang Selasa Vespa Tapi kita mulai dulu nih Hmm... Sebenernya Apa itu Selasa Vespa? Selasa Vespa itu Ada sebenernya tahun kemarin Itu awal-awal aku dapet Vespa Ceritanya aku tiba-tiba aja Punya rejeki Terus Kayaknya aku harus beli Vespa Karena Vespa itu menurutku investasi Oke Bukan yang investasi gimana Tapi Vespa itu adalah Motor yang Kayaknya harganya gak bisa turun deh Yang Vespa klasik ya Iya, bener-bener Karena kalo kita liat PTS itu Dulu aku punya Harganya 800 ribu Sekarang harganya sudah 30an Gelap! Pasti! Hahaha Satu tambah satu sama dengan dua Satu tambah satu sama dengan tiga Itu salah Oke Apalagi menjual Vespa itu lebih salah Hahaha Bener-bener Kata-kata kapakku Iya, iya Intinya aku punya Vespa Terus Jadi Gini Gus Kalo aku punya sesuatu Harus jadi sesuatu Oke Misal Aku punya motor custom Aku harus ada Atau menjadi bagian dari Motor custom Jadi aku ikut Brand out Kalo aku punya Vespa ini harus tak apain Aku touring gak mungkin Iya Karena aku bukan yang tau banget Vespa Akhirnya waktu itu karena pandemi Temen-temen gak bisa riding bareng Aku mau fasilitasi dengan Kegiatan Yang bersifat online Oke Akhirnya Kebentuklah Selasa Vespa Selasa Vespa Itu tercetusnya Selasa Pas hari Selasa Atau gimana gitu loh Tercetusnya hari Selasa Waktu itu aku lagi motoran Oke Berangkat ke kantor naik Vespa Karena biasanya hari Selasa itu aku naik Vespa Hmm Terus Berangkat ke kantor Kepikiran aja di jalan Karena kadang Kamu ngerasa gitu gak sih Kalo lagi di jalan tuh Mikir sesuatu Kayak tiba-tiba ada ide gitu Kalo aku Ya valid Munculnya di jalan Bener aku Muncul ide-ide ketika Bikin konten-konten di Youtube Itu paling banyak di jalan Sambil motoran Nah kan Pikirannya kemana-mana Terus akhirnya Tapi ini mas Kadang aku wangin lupaan Oh Gitu Jadi Gimana gitu loh Kadang Sama sih Aku juga wangin lupa Tapi waktu itu langsung tercetus Aku bikin Selasa Vespa Aku ngontak anak-anak Ikutan yuk Jadi waktu itu Selasa Vespa pertama Anak-anak tak kontak Anak-anak motor motor Itu yang sudah mungkin Tidak punya Vespa juga Tak kontak Aku punya foto gak naik Vespa Pasti dong Tag ke aku Waktu itu masih Oh iya iya Aku cuma pake hashtag Terus lama-lama kok Setelah hari pertama Selasa itu Aku bikin Selasa Vespa Temen-temen yang punya UMKM nih Yang punya produk-produk itu Pengen ikut Ikut mensupport Akhirnya Yaudah lah Daripada akun pribadi Aku jadiin satu sama giveaway ini Aku buatlah akun baru Masa Vespa itu Oh jadi itu prosesnya Jadi dari awalnya ke akun pribadi Masa Vespa Akhirnya bisa bikin akun sendiri Selasa Vespa Dan itu booming loh Mas Di Boyolali Booming banget Aku kan terus kemarin gabung sama anak-anak Vespa gitu Semua itu pada tau Selasa Vespa Oh iya? Iya Antusiasnya Wah saya juga gak menyangka Waktu itu Aku bikinnya di Solo ya Paling yang ikut anak-anak Vespa Solo kan Ternyata ada yang dari Semarang Ada yang dari Bandung Cilegon Bahkan dari luar pulau Kalimantan Kok rame Sampai orang yang gak punya Vespa pun tau Selasa Vespa itu Oh iya? Iya Beneran Kan kemarin ada di tempat kerja Dia itu naik Vario Dia tau Selasa Vespa Tau Dan pernah ikut berarti dia? Belum pernah Cuma emang dia kayak seneng scroll gitu Lihat-lihat gitu Dan pasti follow sih Jadi teman-teman Mas Abas ini emang orang dibalik Selasa Vespa Selasa Vespa Cuma Ini ada pertanyaan lagi Mas Apakah ini cuma Mas Abas aja ini Yang dibalik Selasa Vespa ini Yang diurusin Kalau Katakanlah yang punya deh ya Oke Kalau di Jogja Custom Ves yang punya Mas Lulut gitu Oke Nah kalau Selasa Vespa ini yang punya aku Iurusin aku sendiri semua aku Tapi setelah berjalannya waktu Karena pesertanya banyak Iya Dan kadang meledak Dan biasanya hari Selasa itu malah justru jadi hari yang terpadat Barengan sama kerjaan Oke Akhirnya aku nge-hire satu orang untuk jadi admin di Selasa Vespa Dia bertugas nge-adminin Karena meripost ya kan kegiatannya di Instagram Stories teman-teman Jadi harus meripost Aku hire anak kantor juga Namanya Lenggo Dia yang ngurusin semuanya Termasuk sekarang administrasi Terus nanti Apa yang ikutan siapa aja Nge-recap semua itu Iya Oke oke jadi Wah cukup Anu ya kan ribet ya Itu lumayan ribet Oke Karena gini Instagram itu kan basically 100 postingan Stories ya Satu hari Nah yang ikut giveaway kan kadang banyak banget Iya Sampai 120an Jadi aku cuma bisa merepost 100 Sedangkan Dalam satu hari dari jam 9 sampai jam 10 malam 9 pagi sampai 10 malam Aku harus merepost 100an itu Terus sisanya gimana yang gak terrepost? Sisanya yang tidak terrepost akan tetap terhitung di pengundian hadiah Tapi memang tidak di repost Oh iya 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 Itu kan bentuk average ya Iya bener 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 Terus ini mas Selain Selasa Vespa Mas Abbas kan juga bikin konten Tapi udah lama gak ada Lama gak ada ya Moto Friend Nah Kenapa lebih memilih Selasa Vespa daripada Moto Friend? Kalau pertanyaan Kalau disuruh milih Kenapa milih Selasa Vespa dan Moto Friend Lebih gampang Selasa Vespa sebenernya Karena setiap minggu sekali ya Eh selasa sekali Dan Cuma repost ya Cuma repost ya Cuma repost doang Udah rame gitu kayaknya Dan alhamdulillahnya kan ini hampir setahun nih Selasa Vespa ada Itu setiap Selasa pasti ada Oke Kecuali hari tanggal merah atau libur ramadhan Aku memang fokus Oh satu bulan penuh ramadhan Satu bulan penuh ramadhan kemarin itu off Selasa Vespa ya biar teman-teman juga inilah Iya 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 Fokus tuh agama Iya bener Biar tidak fokus giveaway Bener kan Duniawi Harusnya nyari pahala Bukan nyari giveaway gitu Sama Iko Iko Itu kalo di Selasa Vespa Selasa Vespa Kalo kenapa? Ini selasa Vespa Karena lebih mudah kalo di Motofriend kan Aku harus take Aku harus ngedit sendiri Nah aku tuh tipikal orang yang Ini nih Apa Sampai sekarang tuh punya ego yang cukup tinggi Jadi Idealisnya tinggi Jadi kalo Video ini gak sesuai sama aku Aku gak mau Mending aku sendiri yang ngedit Makanya itu yang jadi masalah Kira ini ada tim kreatif Oppo Aku sendiri Bahkan yang Video juga Dulu sih sempet ada yang Bantuin namanya Vipod Video ini dibikin 4K dan lain sebagainya Tapi yang di depan Final editing ya Maksudnya kalo edit ya Ini finalnya aku Kayak yang menjahit itu mas Siap itu Terus cuma aku merapikan Ini aku banget Oh jadi kalo Motofriend itu alasannya Nah kenapa jadi jarang posting Karena Sekitar 3 tahun 2 tahun ini Aku mengerjakan beberapa proyek Video untuk Orang lain Atau company lain Akhirnya Ya mungkin Karena pekerjaan kesibukan dan sebagainya Untuk Youtube Oke Kirain karena subscribernya di Hahaha Iya loh dikit loh Sedikit Tapi sebenernya gak gak gas juga Sampai sekarang malah Oke Gak yang ngecek subscriber gue berapa ya Tapi ini loh mas Aku kalo liat konten injenahan yang Motofriend Itu sebenernya menarik Oh ya? Iya Sebagai penonton ya Maksudnya betah nonton Karena Pembawaan injenangan Karena basic injenangan juga Ini ya Di dunia apa ini Entertain Penyiar Penyiar Prodcasting Jadi kayak nontonnya asik gitu Walaupun sebenernya kayak C70 Apa sih? Kira-kira gitu ya Bener Tapi ini nonton Wow Iya ya Oh kalo ngomong-ngomong Ini mas Tentang Vespa ya Tahun-tahun 2010 Sampai 2014 Ini kan ada Kayak culture Vespa Kalo Di sejalan Ketemu harus hormat Iya Itu kan seberlalamin Iya bener-bener Dan itu Tahun sekarang kayak Udah hilang Menurut pandangannya mas Sampai sih gimana? Apa pengaruhnya? Itu loh Dulu tuh Kalo naik Vespa Di tahun 2014 ke bawah ya Itu Kalo ketemu sesama Saudara Vespa itu Minimal klakson Atau Iya Atau Kalo hormat itu Malah anak-anak kecil Iya maksudnya yang di pinggir jalan Anak-anak kecil Rumat Vespa Kalo ga rumah Ketelah Mungkin karena PPKM ya Kan anak-anak sekolahnya Dirumahkan Jadi Jarang nongkrong Di pinggir jalan Jarang lihat Karena mungkin ini Unitnya ga banyak Oke Kayak dulu kita waktu masih kecil Nonton motor BSA lewat Hebat banget Nonton Ninja RR lewat Kota Ruminami Oh iya Karena jarang kan dulu Ada orang punya ninja Itu udah keren banget Iya Sekarang yang terjadi di anak-anak kecil itu Mungkin Vespa Iya Jarang kan Iya Mungkin 20 tahun lagi Vespa makin jarang lewat di jalan Mau di koleksi pakol Iya Pakol-pakol semua Taruh rumah gak tau Iya Apa engga Habis Tiga-tiga tiap Sabtu atau Minggu Nongol Tarang langka Aneh Gitu kan digoreng Gitu loh Gitu sih Iya ya masih itu Karena gini Ada satu istilah di Vespa itu Satu Vespa sejuta saudara Gak dapat Satu Vespa sejuta saudara Mungkin ya Kalo punya Vespa saudaranya banyak Iya Mau mau kok di jalan Tinggal gini-gini Nanti pasti dibantuin Dibantuin Pasti disamperin Mas butuh apa Iya Terus Mas Abes Tahun-tahun ini merasa agak ada yang berbeda gak Dari Dari itu Dari culture yang asik itu Iya Karena mungkin sudah ada Vespa metik ya Kadang kita tuh ngerasa Aku punya Vespa klasik Dia Vespa metik Kita sama-sama Vespa tapi Kok kayak gak Gak ini Oke Itu gini sih Mungkin di atas kertas sama kita Bener-bener bersaudar Iya Tapi praktiknya kaya ada sekat gitu loh Iya bener Ada sekat Karena akhirnya Kesukaan orang kan masing-masing Terus Ada yang mungkin Kalo suka Vespa metik ya mungkin move 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 salah tiga move solo gitu kan Kalo yang suka Vespa klasik ya Tetep akan bareng-bareng dengan Vespa klasik Jadi kalo ketemu di jalan gitu udah jalan banget Iya Ngerasa beda Terus Di tahun itu juga ada ini mas Stigma di masyarakat Kalo Vespa itu harus plat AB Oke Pernah denger itu gak? Aku belum sih Kalo sampai Kalo itu aku belum sih Hmm Tapi gini Sebener sih Karena di Jogja itu Banyak banget Vespa Oke Setahu aku ya Di Indonesia tuh yang paling banyak itu Jogja Sama di Bunga Oh Mbak itu banyak Iya 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 Jakarta juga banyak Sekarang kayaknya Dimana-mana banyak Solo aja Solo aja kalo di Sabtu Redding satu itu bikin acara Atau Dakota Red bikin acara tuh rambut gua Oke mas Jadi Dimana sih kalo misalnya Temen-temen pada mau ikutan Selasa Vespa Dan Syaratnya apa aja Syaratnya pertama Harus punya Akun Instagram Oke Karena Syaratnya punya Vespa Enggak 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 harus loh Sebenernya Ikutan Selasa Vespa tuh gak harus punya Vespa Yang penting kamu punya foto Atau video bersama Vespa Oke Sesederhana itu Iya iya Karena campaign ku adalah Ya Di hari Selasa ini Ayo nih Yang punya Vespa ini Di posting Kalo gak punya ya usaha Hehehe Kan Vespa masih banyak Maksudnya Kamu bisa foto Mas video Vespa nya foto Kalo yang awal-awal kayak kan Aku nge-review Vespa Dan tidak pernah menang Hehehe Ini banyak pertanyaannya Mas Oamura tau menang Thomas Nah gimana Kau yang mainnya pake Random pick Oke Jadi fair ya Fair Aku fair Pernah aku pilih Pernah aku pilih Pernah aku pilih Pernah aku pilih Pernah milih tapi itu waktu Satu episode kok Karena ya waktu itu aku pengen pilih aja Karena dari awal aku selalu mau Nanti akan saya pilih Oke Kalo saya pilih berarti malamnya Pas ke rumah dia tak pilih Hmm Kalo aku ajak ya aku ajak Iya 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 Ini aku kak apa apa Meminimalisir orang-orang meratrimo Hehehe Oke mas Aku orang menang mas Iya 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 Oh berarti banyak yang kejadian Kejadian itu apa Dan yang paling lucu apa mas Yang paling lucu itu ada cewek Oke Gak tau apa Orang mana juga gak tau Dia instagramnya di log Dia itu follow Menurut saya Bukan karena yang ngecek Terus gitu ya Bang kapan giveaway Vespa Dikiranya Kita orang kaya Giveaway Vespa Ya kalo Vespa Dari Vespa pusat mas Abel sini Ada satu Vespa kalau Giveaway Mungkin aku akan Iya lah Tiba-tiba Mungkin dibikirnya tuh kan Di Selasa Vespa itu Bionya kan Giveaway tiap Selasa Oke Mungkin dibikirnya Wah setiap Selasa Ada Giveaway Vespa Hahaha Ada yang Gak Gak dong Aku yuk pengen Nekon wakil Ingat sekali Aku pengen lu Aku tetap menang ke Hahaha Aku baik sih yang menang Bikin akun yang banyak Oh Modal Modal Selasa Vespa selanjutnya Iya Oke oke Nah ngomong-ngomong tentang Giveaway nih mas Hmm Berarti kan ada Pihak kedua berarti Iya Pihak kedua yang Ngasih giveaway Iya Itu dikasih Cuma-cuma apa ya Mas Abes Kayak promote Hmm Tolong ikutan giveaway Ini di akun Instagram Selasa Vespa Atau tiba-tiba ada sponsor Masuk gitu Kebanyakan Sampai sekarang Itu tiba-tiba ada sponsor Mas Abes aku misalnya dari Trooper Mas Abes aku mau dong Selasa Vespa Besok Ya hadiahnya dari kami Oke Oh iya mas apa hadiahnya Oh jaket sama helm Misalnya Oh iya udah Tinggal gitu aja Sejak awal Dari awal Enggak pertama banget enggak Oke Pertama banget Di giveaway selasa Vespa Itu hadiahnya apa coba Apa Kaos kaki Hehehe Kaos kaki fans Aku beli kaos kaki fans Oke Pepanjangan Kampai lutut Iya Wah Oke Akhirnya Terus Dari itu Teman-teman yang punya Tadi yang punya Usaha punya UMKM itu Support Mas aku support dong Bahkan ada 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 salah satu Perusahaan lah Katakanlah Bunda Oke Bunda itu pernah Pengen Mas aku pengen Ikut giveaway Loh Pak ini gimana Hahaha Masa ini Masa ini Masa adanya Vespa Iya Ini adanya karpet Karpet Vario kan Aneh dong Ini dipasang Yang seprit Hahaha Enggak pas dong Gimana Binyom Tekan kodoh Dulu pernah ada Dari BNN 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 kan kota Surakarta Pernah pengen giveaway Gagal Aku langsung Gagal Gagal Atau apa dong Aku mikir dong Hajarannya apa Aku Ternyata menang Ya, eh Gamping loh Aku coba Cepatkan Ternyata hadirannya waktu itu Voucher Oke Voucher ingap di Vosex hahaha nah waktu itu ARI gak jadi dia pengen pengen apa pengen ngasih eee apa pokoknya di transfer gitu loh ya ya di manilah tapi gak jadi ya mungkin bukan pasar nih itulah selalu sih tapi ada sih ikutan katanya mana mas abad di titiknya kafe sepertinya foto-foto cekat daun-daun ini langsung teteo kan pakai hati warna biru super kan repot dan dan ini setiap selasa ya mas abad setiap selasa iya alhamdulillah sampai sekarang itu setiap selasa karena gini aku tuh selalu mikir tiga minggu ke depan tiga minggu ke depan aku sudah punya ini produk-produk yang akan x selasa vispa aku gak mau yang support ya karena kalau berkat support itu seolah-olah aku juga tidak support aku yang membuatkan mereka konten ya x aja lah kalau boleh selasa vispa x jadi saling support ya bener sama ya hari ini kebetulan banget kita juga hari selasa ya ini hari ini tadi sama UMKM kacamata kacamata kayu gini ewe wah aku cinta gini ewe tapi saya tidak punya support saya oke mas ini ada pertanyaan cepat oke tapi kita nanti satu-satu dan alasannya oke penyiar atau MC penyiar kenapa aku tuh suka siaran dari awal awal aku masih SMA aku dulu tuh pendengar yang pendengar banget lah pendengar radio aku tuh suka teater main jadi penyiar itu ya itu apa ya jika bakal aku menjadi sekarang itu dari penyiar kalau MC itu ya cuma selingan tapi duitnya banyak MC jadi kalau ditanya penyiar apa MC pengennya penyiar gaji MC tapi mustahil gak mungkin dong tolong para fader segera bikin event pak ayo oke selasa Vespa atau Moto Friend selasa Vespa kenapa karena lebih gampang lebih menyenangkan terus temennya banyak kalau Moto Friend yang dikit dikit temennya dikit temen Moto Friend itu ya gak banyak juga sih karena ini temen-temen Moto Friend juga temen-temen Vespa oh iya jadi selasa Vespa atau Moto Fespa itu ya karena hari ini saya pakai kalau selasa Vespa jadi selasa Vespa aja oke karena gak ada kelas Moto Friend bikin dong belum ada Vespa atau custom Vespa kenapa custom itu enak loh dulu dulu aku main motor custom oke dari yang pertama bread style terus bread cafe cafe racer terus tracker dan sebagainya endingnya sekarang motor trail ya segala semua ayo gitu kalau disuruh milih custom apa Vespa karena Vespa dari dulu ya gitu sampai sekarang masih gitu dan harganya naik gitu karena emmm aku mikirnya gizi seorang saudari yang punya Vespa itu seperti mempersiapkan masa depan untuk anaknya Oh filosofi sekali iya 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 Atsen ternyata tidak banyak, saya sudah membuktikan Kalau YouTube itu kalau mau konsisten kan agak ribet ya, kan kita harus bikin konten Harus kayak kini loh, kameramen gak dibayar Gak dibayar, pindah bareng Motofriend Oke nanti, siap Semakin tidak dibayar, gak ada konten ya Oke itu ya, Instagram Karena ya lebih banyak pengguna Instagram Oke, Instagram Oke, mungkin itu saja Mas Abari Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya Dan sedikit banyak ilmunya, terima kasih banyak Dan mungkin itu saja Terima kasih di video-video selanjutnya Dan mungkin ada pesan terakhir Eh, bukan Bu Bukan, jangan dong Pesan terakhir vaksin Segera vaksin, biar semuanya kembali normal Segera vaksin, kita jadi budek Ada taglinenya Apa? Indonesia sehat, ekonomi pulih Oke Oke, itu tadi Sangat politis Sekali Pesannya ya Tidak apa-apa Kita tinggal mau coboran sarungan Kau nyekan ambulan Positif kok Oke, terima kasih Mas Abbas Sampai bertemu di video-video selanjutnya Subscribe, jangan lupa subscribe Like Comment Comment Mau ngobrol sama siapa lagi Aku sudah Bener Iya, bener Request Silahkan request di kolom komentar di bawah Tidak Tidak